Nangis menemukan air mata Tapi siapa saudaraku? Saya merindukan saudaraku Saudaraku itu adalah orang yang mengimaniku Merindukanku Yang mengikuti ajaranku Bahkan ketika aku telah tiada Belum pernah berjumpa kepadaku Tapi mereka mengimaniku Merindukanku Mengikuti ajaranku Ketika aku telah tiada Artinya siapa? Itu adalah kita Dirindukan oleh Rasulullah Mengucapkan hal itu Rasulullah Sampai mengeluarkan air mata Di harinya beliau ditabut nyawanya Tugas-tugas awal Usian 63 Ada malekat Israel Mengetukin Dibukakan oleh Siti Fatimah Anaknya Saya mau bertemu dengan Nabi Muhammad Tidak bisa Sedang sakit Ayahku sedang sakit Lalu masuk lagi Siapakah itu Siti Fatimah? Tidak tahu Saya tidak pernah mengenal sebelumnya Tidak pernah melihat Siapakah itu ayah? Siapakah itu Pak Ginda Rasul? Sejujurnya dia adalah Yang memisahkan antara dunia Yang panah dengan dunia yang teka Dia memisahkan Kenikmatan dan kesensara Dia adalah malekat pencambut nyawa Siti Fatimah segerikan Dia menundukkan kepalanya Dia sedih Yang tiada terperih Tetapi tidak bisa bilang apa Dipersilahkan masuklah Malekat Israel Tapi Rasul menanyakan Kemana malekat Jibril? Malekat Jibril menanti di atas ya Rasul Siap membuka semua pintu surga untuk Semua malekat siap menantimu Lalu dipanggilnya Malekat Jibril Terus kebawah Ke rumah Rasul Apa hakku dihadapan Allah? Sesungguhnya semua pintu surga Telah dibukarkan untukmu Semua malekat siap menyambutmu Tapi bukan itu yang dicari Orang Rasulullah Dia tetap tidak berkata Lalu bagaimana nasib umatmu? Bagaimana nasib umatmu? Itu yang dipertanyakan Mau dicabut nyamak ya Di detik akhirnya Tetapi yang ditanyakan Tidak memikirkan diri sendiri Lalu bagaimana nasib umatmu? Saya pernah dengar Allah berfirman Bahwa saya tidak akan Masuk surga kecuali umatmu Terlebih dahulu Ketika itu Rasulullah Baru mengizinkan Mulailah Persesi pencabutan Nyawa malekat Mereka numpah Mereka numpah Apakah kamu cipir? Mereka cipir Bagaimana saya tega melihat Kekasih Allah Yang paling dicintai oleh Allah Dicabut nyawa Mereka cipir sendiri Tidak mampu Siti Fatima Ali bin Abi Talib Dan semua sahabat di luar Sudah Tidak tahan Menahan haru dan tamas Kejadian yang disembuh Lalu Semua perlu Sudah meregang Sudah meregang Sudah Sudah Rasulullah sudah tidak terpujud Terpujud Tetapi Bibirnya itu seperti yang mau berkata Ali bin Abi Talib Menekatkan Telinganya kepada Nabi Muhammad Apa yang dia katakan Pelihara lah Solatmu Dan pelihara orang-orang lemah Orang-orang lemah di sekitar Itu pesan Rasulullah Dia tidak memikir dari sendiri Malah dia menyuruh solat Karena Rasulullah tidak bisa menolong Kalau kita tidak salah Jadi ingat itu pesan Rasulullah Untuk kita menjaga solat Dan juga pelihara orang lemah Di antara Bukan malah menindas mereka Anda punya pejabat Jangan menindas mereka Anda punya uang Kekuasaan Jangan malah Mengebiri hak-hak Orang yang lemah Lindungi mereka Ambil sebaik Yang orang lemah Karena itu akan Mendekatkan diri Dengan Rasulullah Selanjutnya Rasulullah Semakin lemah Apakah sesakit ini Sakartul maut Malahkan dirayu Malahkan diril Sesakit ini Maut Bahkan seorang Rasul Yang boleh cita diri oleh Allah Sekalipun Itu masih merasakan Sakartul maut Apalagi kita yang banyak dosa Apalagi kita yang banyak dosa Bayangkan sakartul maut itu Udah pasti bu Entah sekarang Entah besok Dan ada yang sudah merasakan maut itu Ibu, bapak, kamu Nenek, kamu Sudah merasakan maut Dan sebelum mereka dicambut Itu apa yang mereka pikirkan Anak-anak Bukan diri sendiri Bagaimana nih Anak saya, nasib saya Ini belum menikah Ini belum kuliah selesai Ini dicerai oleh suaminya Ini selanjutnya Yang dipikirkan orang tua kita Ketika dicambutnya Adalah kita Rasulullah Umatnya yang dipikirkan Bukan diri sendiri Lalu Rasulullah mengatakan Kalau memang sesakit ini Wahai Israel Timpakan saja Semua sakit maut ini Kepadamu Timpakan saja kepadamu Biar umat tidak merasakan Ya Ketika sebelum Sesaat sebelum dicambutnya Rasulullah Apa yang dikatakan dari bibirnya Umati 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 Itu adalah kata terakhir Lalu setelah itu Berpulanglah Manusia yang paling mulia di muka Rasulullah Salah Menurut jumur ulama Sebagian sakitnya Sakitnya Sakatul Umat Nabi Muhammad itu Sudah Ditanggung oleh Nabi Muhammad Sebagian sakitnya Sakatul Sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad Maka patutlah Kita semua Sejak sekarang Untuk Menyanggut Rindu Rasulullah Dan tidak Menyiapkan Perintah Mari kita Sama-sama Mengkaji kembali Hadis Mari kita Sama-sama Mengkaji Al-Quranul Karim Ulama Guru-guru kita Bagaimana caranya Rasulullah Hidup Melaksanakan kehidupan Bagaimana caranya Melemah Lembuhkan hati Dengan cara Melindungi orang lemah Bagaimana caranya Tidak pernah ketinggalan Salat seperti sekarang Karena yang namanya Maut Sudah dicontohkan oleh Rasulullah Dia sendiri Menanggung sakit Apalagi kita Yang sudah pasti Banyak dosa Dan terutama Bapak Ibu kita Di sini adalah Sejauh ini Sudahkah Mendoakan kepada Sudah Kita di sini Wasilahnya dari siapa Selain orang tua Kalaupun kita Sudah tua Sudah kakek Nenek punya anak Tapi jangan lupa Ini sudah puluh tahun Mereka menanti Memanggil-manggil Di alam kubur Mana anak saya Sampai sesak Atau maut Masih memikirkan dia Sampai sekarang Tidak ada yang mengirim doa Padahal doa Anak sholat itu Masih terkirimkan Bisa menahan Sikisah kubur Berapa kali Sehari Anda Kirimkan Dan itu amalan jariahnya Terputus ketika Kamu meninggal Tidak bisa lagi Membantu orang tua Selama sekarang Masih hidup Mari kita sama-sama Dengan orang tua ya Karena kita Di depan makam Rasulullah Kita bersalawat sekarang Amin Mari kita kirimkan doa Kepada orang tua kita Yang bersalafi Mudah-mudahan Atas wasilah yang kita Tangguh Rasulullah Tangguh Mudah-mudahan Semua doa yang kemarin Kita ditambarkan Dijab Kepada Kepada